Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat nasi kuning gigit atau cokot Selain tampilannya yang cantik, cara makannya pun lebih simple Tanpa sendok, kalaupun pakai sendok plastik Biasanya juga buat nyendok ayamnya itu melihat-lihat ya guys Jadi hilang napsu makannya Jadi nasi kuning cokot ini cocok untuk acara syukuran Atau sekedar bekel makan siang ya guys Jadi tidak mengotori tangan Nah ini hasilnya, kita cobain Ini isiannya banyak banget Sampai kelihatan, luber-luber keluar Bismillahirrahmanirrahim Hmm, enak banget ya guys Mantep banget pokoknya, yummy, simple makannya Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah kecil, ini langsung saja, check it out Bahan-bahannya 300 gram atau 1,5 gelas belimbing beras 500 ml atau 2,5 gelas belimbing air Atau sesuaikan jenis beras Mau lembek atau mau perak Sedangkan untuk bumbunya 1 batang serai, 2 daun salam, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh bumbu racik ikan goreng, 1 saset santan instan Cara membuatnya, berat kita cuci bersih Kemudian tambahkan 1 sendok makan jeruk nipis Fungsinya agar tidak cepat basi saja, seperti ini Tambahkan daun salamnya Kemudian daun serainya 1 sendok teh garam Lalu tambahkan 3 sendok teh bumbu racik ikan goreng, seperti ini Tambahkan 1 saset santan instan Karena saya adanya yang bubuk, saya tambah yang bubuk ya guys Lebih bagus sih santan instan yang cair Cuma karena tidak ada stok ya guys Kemudian tambahkan airnya Aduk hingga tercampur rata Kenapa airnya saya hanya mengira-ira Ukurannya tidak pas Karena setiap beras itu beda-beda kelembapannya ya guys Ada yang perak, ada yang enggak Setelah diaduk dan tercampur rata semuanya Kita masukkan ke dalam meji kom Dan kita nyalakan Sambil menunggu nasinya mateng Kita membuat isiannya Bahan-bahan untuk isiannya Setengah papan tempe Seratus gram teri Tiga siung bawang putih Tiga siung bawang merah Satu sendok teh garam Satu sendok teh kaldu bubuk Tomat berukuran kecil Tiga sendok makan minyak goreng Satu butir telur Tiga biji capek pedas Cara membuatnya Tempe diiris tipis-tipis Kemudian kita goreng Lalu kita sisihkan dahulu Teri kita cuci bersih Kemudian kita goreng Sama seperti tempe Kita sisihkan dahulu Bawang putih, bawang merah, cabai Kita cincang halus seperti ini Tomat kita cincang dadu Kecil-kecil seperti ini Kemudian telur kita kocok lepas Seperti ini Kemudian panaskan teflon Yang sudah diolesi minyak Kemudian kita goreng Kita gorengnya Kita ratakan di atas teflon Seperti ini Setelah mateng Kita balik Dan kita potong-potong Kecil seperti ini Lalu sisihkan Kemudian tuangkan kira-kira Tiga sendok makan minyak goreng Lalu masukkan semua bumbunya Dari bawang putih Cabai yang sudah diiris tipis-tipis Bawang merah Diulek juga boleh ya guys Garam Dan penyedap rasa Atau kaldu ayamnya Aduk hingga tercampur rata Dan matang Berbau harum Setelah bumbunya berbau harum Tuangkan tomatnya Aduk hingga tercampur rata Dan usahakan Jangan sampai gosong Setelah tomatnya layu Masukkan gorengan tempe Dan terinya seperti ini Aduk hingga tercampur rata Setelah beberapa saat Dan tercampur rata Boleh ditambahkan Satu sendok makan kecap Kecap panis Atau saus tiram juga boleh Untuk penyeimbang rasa Agar kalau keasinan itu Tidak keasinan banget Jadi rasanya lebih enak Setelah teraduk sempurna Dan matang Kita sisikan dahulu Seperti ini Dan sepertinya Nasinya sudah matang Kita aduk dahulu Biar santannya itu Benar-benar rata Setelah kita aduk Kita tutup kembali saja Dan kita nyalakan cooknya Kira-kira 15 menit Dan ini sudah 15 menit Kemudian sudah matang Kemudian kita proses saja Sebelum memprosesnya Siapkan plastik Ukuran 25x25 Ya guys Seperti ini Jika tidak ada Boleh pakai kertas nasi Tapi kan nanti Hasilnya kurang bagus Ya guys Jadi tidak kelihatan Nasi kuningnya Setelah plastik Kita siapkan Kita isikan nasi Kedalam mangkok Seperti ini Mangkok kecil ya guys Yang biasa Buat nyetak nasi Kita padatkan Seperti ini Yang bawahnya Agar lebih mudah Kita padatkan Memakai sendok Seperti ini ya guys Karena kalau tidak padat Nanti dituangnya Berantakan Tengahnya Agak sedikit Saya lubangin Agak saya dalamkan Seperti ini Fungsinya Agar Isinya itu Lebih banyak ya guys Jadi benar-benar Rendang Nasi kuningnya Seperti ini ya guys Kita isi lebih banyak Isikan potongan telurnya Ini saya kelupaan Mengisikannya Kemudian tutup Kembali Dan padatkan Setelah benar-benar Padat seperti ini Kita tuang ya guys Memprosesnya itu Sebisa mungkin Gunakan sarung tangan Jangan sampai Kena tangan Karena nanti Mudah basi Sebelum kita bungkus Kita beri lubang dahulu Karena Nasinya masih Agak sedikit panas Boleh juga Dilubangin pakai gunting Agar lebih cepat ya guys Setelah selesai Melubanginnya Kita bungkus Seperti ini Serapi mungkin Nah sudah jadi ya guys Tampilannya cantik banget Ini ayamnya Ini kerupuknya Jika mau boleh ditambahkan Sendok plastik Tapi tidak perlu Lebih baik ayamnya itu Dikasih sedikit tisu Agar nanti Ketika makan itu Lebih mudah Tambahkan sambal Ataupun saus Nah seperti ini Hasilnya Ini untuk Menu syukuran Ataupun pengajian Atau Disantap begini aja Juga sudah enak ya guys Sesuai selera saja Itu tadi Cara membuat Nasi kuning Cokot Untuk syukuran Semoga resep saya ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video See you next video